Sampai jumpa di video selanjutnya Menerima gelar Last Visited Country in Europe Setiap tahunnya sekitar 6.000 wisatawan internasional datang ke San Marino Hal ini membuktikan bahwa San Marino tak hanya sekadar negara republik Tetapi juga sebuah tempat yang menjadikan pemandangan indah bagi para wisatawan Namun tak hanya itu, nyatanya San Marino juga memiliki keberagaman hal yang menarik lainnya Nah, apa saja itu? Di video kali ini kami akan merangkum 5 fakta menarik tentang negara San Marino Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel List Favorit 1. Salah satu negara terkecil di dunia Secara geografis, San Marino memiliki luar sekitar 61 km persegi Dan menjadikannya sebagai negara terkecil kelima setelah Monaco dan Vatikan Negara yang memiliki populasi sekitar 33.559 jiwa dikelilingi oleh Italia Tepatnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Rimini Daerah Emilia Romagna Serta di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Vesaro dan Urbino Daerah Marsi 2. Negara dengan layanan pos pertama di dunia Pada tahun 1607, layanan pos di negara tersebut dibuka untuk semua penduduk Sedangkan pada tahun 1877, perangku pertama negara tersebut dikeluarkan Dan sejak saat itu, perangku San Marino menjadi salah satu warisan budaya dan sejarah negara tersebut San Marino juga dikenal sebagai negara yang memiliki layanan pos pertama di dunia Pada tahun 1607, layanan pos di San Marino dibuka untuk semua penduduk 3. Negara yang memiliki banyak patuh Walaupun termasuk salah satu negara terkecil di dunia San Marino memiliki lebih dari 100 patung unik Tidak hanya itu, San Marino memiliki beberapa karya seni yang sangat menakjubkan Seperti patung Lady of Liberty yang terletak di depan balai kota Patung yang berdiri di salah satu sudut kota tersebut Menganakan mahkota dengan tiga menara Montitano 4. Negara dengan pemandangan yang menakjubkan Berada di daerah pegunungan, San Marino memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan San Marino memiliki kunikan karena tidak adanya tanah datar di sana Dan 100% dataran di negara ini berada di pegunungan Jika hari cerah, dari atas San Marino kamu dapat melihat jalanan yang menuju Kroasia Selain itu, dari punca tertinggi di San Marino yaitu Mount Titano Kamu juga akan melihat tiga menara yaitu Guaita, Cesta, dan Montale yang menjadikan pemandangan yang indah 5. Tidak memiliki bandara sendiri San Marino ternyata tidak memiliki bandara sendiri Negara tersebut hanya memiliki sebuah landasan helikopter yang terletak di Borgo Maggiore Jika kamu ingin berkunjung ke sana, bandara yang terdekat berada di kota Rimini, Italia Yaitu bendara internasional Federico Fellini Nah itu tadi 5 fakta menarik tentang negara San Marino Oke cukup sekian video kita pada kali ini Jangan lupa untuk jaga kesehatan See you the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax